Pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti, menunjukkan lokasi sebenarnya dari Warung Bunining yang diduga menjadi tempat nongkrong para terpidana. Ternyata, Warung Bunining tersebut berada di Gang Sempit, bukan di Jalan Raya seperti yang dikatakan A.F. beberapa waktu lalu. Hal itu diungkapkan oleh Titin melalui YouTube Fristian Gryak Media Official pada Sabtu, 9 November 2024. Diketahui, A.F. adalah salah satu saksi yang mengatakan bahwa dirinya melihat para terpidana mengejar dan melempari Vina dan Eki pada 2016 silam. Menurut A.F., peristiwa itu terjadi di dekat Warung Bunining yang berlokasi di Talun, Kabupaten Cirebon, tidak jauh dari lokasi mayat Vina dan Eki ditemukan. Titin juga menunjukkan kontrakan Pak RT Abdul Pasren yang diduga menjadi tempat menginap para terpidana pada malam kejadian. Dikatakan Titin, para terpidana menginap di kontrakan RT Pasren untuk membantu para pedagang sayur di jam dini hari. Selanjutnya, Titin menunjukkan tempat kejadian perkara, TKP, fiktif terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan. Titin mengungkapkan bahwa di TKP fiktif tersebut terdapat banyak rumah penduduk. Sehingga tidak mungkin jika pada kejadian tersebut tidak ada yang melihat Vina dan Eki di Aniaya. Pengacara Saka Tatal tersebut juga mempertanyakan, mengapa jika ada tindak kekerasan, tidak ada bekas darah di tanah maupun di tembok. Dikatakan oleh Titin, tidak ada satupun saksi yang berani dimintai keterangan tentang kejadian di TKP fiktif tersebut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.